Intro Pada soal kali ini kita akan mengerjakan soal pada bab 8 yaitu tentang materi gelombang elektromagnetik Nah jadi pada soal kali ini yang ditanyakan disini adalah gelombang elektromagnetik yang mempunyai panjang gelombang terkecil adalah Nah jadi pertama-tama itu kita tentukan dulu panjang masing-masing dari gelombangnya yang ada pada alternatif jawaban ini Pertama itu ada sinar X Sinar X itu panjangnya 10 pangkat min 10 meter Nah lalu disini ada sinar gamma Kita terus aja B Ini A Langsung aja ini B Selanjutnya sinar gamma Sinar gamma itu B Yang panjangnya adalah 10 pangkat min 12 meter Nah ini panjangnya Lalu yang C itu ada sinar UV Sinar UV itu atau ultraviolet itu panjangnya 10 pangkat min 8 Atau kita tulis disini aja Ini 10 pangkat min 10 meter Ini 10 pangkat min 12 meter Lalu ada sinar UV 10 pangkat min 8 meter Lalu sinar inframerah itu 10 pangkat min 5 Dan yang terakhir itu 10 pangkat 3 gelombang radio Nah dari sini udah dapat kita lihat ya Yang mana yang panjangnya terkecil Namun sebelumnya itu semakin kecil panjang gelombangnya Itu semakin kuat juga frekuensinya Nah jadi Panjang gelombang itu berbanding terbalik dengan frekuensi Nah Semakin kuat frekuensi Artinya kuat gelombangnya itu makin kuat Nah bisa Bahkan bisa menembus Besi Nah Tapi ini hanya menanyakan Gelombang Yang mempunyai panjang gelombang dengan Panjangnya yang terkecil Jadi udah dapat ditemukan nih Jadi Dapat kita simpulkan Jawaban yang benar adalah B Sinar gamma Itu yang terkecil Dapat kita simpulkan